Ya, nih Kak Marvel dan teman-teman semuanya yang ada di YouTube juga. Halo, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Ya, segitanya cukup mengembirakan ya untuk sekali. Karena kalau teman-teman pengen lihat share screen, teman-teman juga bisa join di YouTubenya M-Trade. Langsung cari aja mtrade.id. Karena kita juga live bareng yang ada di YouTube. Dan teman-teman bisa sambil lihat share screen yang akan saya bagikan ke teman-teman juga. Di sini teman-teman kelihatan cukup oke ya dari pergerakan IHSG kita. Karena IHSG kita sudah berhasil menembus level Altem High-nya kembali. Itu hari ini menguat closingan di atas dengan kenaikan 0,84% untuk IHSG. Dan mayoritas memang saham-saham mengalami penguatan sehingga ini cukup oke untuk pergerakan IHSG kita ke depannya. Sudah berhasil breakout dari area resisten 6.8-6.1 dan membentuk level Altem High baru. Kongres buat teman-teman semuanya yang sahamnya sudah pada jalan. Nah buat teman-teman di sini yang sudah pada join kira-kira saham apa saja yang hari ini sudah dipunya dan mengalami kenaikan. Boleh dong di share di kolom komen biar kita bisa ulas juga kira-kira peluangnya bagaimana untuk saham-saham tersebut. Dan yang cukup menarik ya teman-teman ketika IHSG di sini sudah berhasil breakout dari fase sideways-nya pada 7 Februari kemarin. Setelah dia berhasil keluar dari sideways-nya yang cukup panjang. Dalam satu bulan ini net foreign buy itu masih tercatat di IHSG teman-teman. Jadi IHSG setelah berhasil melewati fase sideways-nya teman-teman pada 7 Februari kemarin itu asing masih mencatatkan net foreign buy sebesar 1,62 triliun dalam satu bulan ini. Sehingga ini cukup menarik bagi IHSG kita. Artinya apa? Artinya memang asing masih cukup percaya dengan kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di indeks IHSG teman-teman. Nah buat teman-teman semuanya dalam satu pekan ini kira-kira katalis apa saja sih yang mempengaruhi dari pergerakan IHSG teman-teman. Nah beberapa katalis yang menjadi salah satu penggerak dari IHSG di antaranya seperti yang kita tahu dari pekan-pekan sebelumnya atau bahkan dari bulan sebelumnya teman-teman bahwa IHSG kita itu masih didominasi oleh adanya tekanan inflasi. Kenapa sih sebenarnya inflasi di sini bisa terjadi kenaikan? Sebenarnya kenaikan dari inflasi ini mayoritas didorong oleh kenaikan dari harga komoditas. Dan harga komoditas yang mengalami kenaikan seperti kalau teman-teman baca berita ada beberapa berita yang menyatakan ada ketegangan antara Ukraina dan juga Rusia terkait dengan potensi ketegangan perang yang sedang mereka hadapi teman-teman. Nah perang ini kaitannya dengan harga komoditas minyak menyingat Rusia dan juga Ukraina ini sebagai salah satu penghasil gas bumi dan juga minyak yang cukup besar di negara Eropa teman-teman. Dan kalau kita perhatikan untuk pergerakan dari harga minyaknya sendiri dalam beberapa pekan ini atau mostly dalam beberapa bulan ini itu mengalami kenaikan. Seperti yang sudah sempat mungkin coach-coach yang lain teman-teman sudah dibahas pada sebelum-sebelumnya. Di sini kalau untuk WTI crude oil itu sudah berhasil rally dari Desember itu kenaikannya sudah cukup signifikan teman-teman itu setelah breakout dari double bottomnya hingga di harga sekarang itu rally-nya sekitar 23,69 persen. Itu untuk WTI crude oil. Sedangkan untuk UK oil teman-teman atau brand crude oil dari breakout double bottomnya sebelumnya itu terjadi kenaikan hampir 20 persenan juga atau lebih tepatnya 19,95 persen. Nah dari kenaikan dari harga komoditas karena minyak itu dianggap sebagai mother of commodity itu menyebabkan harga komoditas lain itu juga ikut mengalami kenaikan. Jadi itu menjadi salah satu trigger harga komoditas yang lain juga menguat teman-teman. Dan dari JP Morgan sendiri memproyeksikan bahwa harga minyak itu masih bisa bertanggap ke level 120 USD per barrel untuk di tahun 2022 ini. Artinya apa? Artinya masih ada upset mengingat kenaikan tertinggi sebelumnya itu ada di level sekitar 98 USD per barrel. Sehingga masih akan ada cukup upset bagi harga oil dan ada ketegangan di antara Rusia dan Ukraina. Kemudian dari harga komoditas yang naik tadi itu menyebabkan inflasi di Amerika Serikat juga kenaikannya cukup tinggi. Jadi hal ini memicu kekhawatiran dari pelaku pasar terkait dengan inflasi di Amerika Serikat dan pengetahatan suku bunga, kenaikan suku bunga acuan yang diproyeksikan bisa menaik sekitar 50 basis point menjadi 0,5 persen. Dan tapering akan segera berakhir di awal Maret ini. Jadi ini masih menjadi salah satu kekhawatiran dan mostly memang katalisnya dari global itu kurang oke. Untuk komoditasnya mungkin masih bisa menjadi drive bagi kenaikan harga komoditas, tapi kalau untuk sentimen terkait tapering dan juga kenaikan suku bunga itu bisa menjadi salah satu yang perlu kita waspadai bagi IJSG, teman-teman. Meskipun demikian tadi saya sempat cerita di awal bahwa net foreign buy di Indonesia ini dalam satu bulan terakhir itu masih terjadi net foreign buy. Artinya ketika IJSG-nya berhasil breakout dan asing masih terus melakukan akumulasi, ini menandakan bahwa mereka cukup percaya dengan perekonomian Indonesia, teman-teman. Nah kemudian ada update terbaru juga, teman-teman, terkait dengan rencana pemerintah mengenakan biaya materai sebesar Rp10.000 untuk setiap transaksi saham dengan nilai tertentu itu sudah rame dibicarakan pasar sejak tahun 2021 sebelumnya dan rencananya peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober dan transaksi efek itu di atas Rp10.000.000 akan dikenai oleh Rp10.000.000. Nah kira-kira pendapat teman-teman terkait berita ini gimana nih, apakah setuju atau enggak. Mungkin buat teman-teman yang hobinya beli saham untuk trading super pendek atau one day trade akan kurang setuju ya kalau misalkan nominal perbelinya itu sebesar di atas angka Rp10.000.000.000 karena bisa jadi itu akan cukup memberatkan. Nah ini perlu kita lihat lagi ke depannya seperti apa dan untuk nanti di Instagram Alan May Official teman-teman kita juga akan kedatangan Kak Bekti Sutikna jadi nanti buat teman-teman juga boleh join pada jam 8 malam di Instagram Miss Alan May underscore official teman-teman untuk kita belajar bareng terkait dengan trading. Nah sebelum kita bahas tentang sahamnya sebelumnya, saya pengen disclaimer dulu ya teman-teman bahwa apa yang kita sharingkan untuk sore hari ini ini sifatnya adalah edukasi dan bukan merupakan perintah beli ataupun jual. Dan kita sama-sama memahami bahwa di market ini terjadi fluktuasi sehingga perlu kita lakukan antisipasi dengan cara belajar. Untuk besok kita juga ada event cuantastik buat teman-teman semuanya. Langsung aja download aplikasi M-Trade dan klik di banner dengan judul cuantastik cara membuat trading plan kita akan start jam 10 pagi jadi buat teman-teman langsung download aplikasi M-Trade ini aja dan join. Untuk besok gimana sih cara membuat sebuah trading plan baik itu ketika marketnya set twist uptrend ataupun ketika marketnya downtrend. Kira-kira strategi trading plan terbaiknya seperti apa? Langsung join aja. Oke, langsung aja sekarang kita bahas apa saja sih saham yang hari ini cukup menarik dan banyak juga ditanyakan oleh teman-teman di sini. Halo semuanya. Oke, nah karena kemarin cukup ramai terkait ayang-ayang, nah hari ini saham yang terkait dengan ayang-ayang itu pada naik yaitu adalah Triometals teman-teman. Nah terkait dengan Triometals hari ini kenaikannya cukup oke yaitu yang pertama itu adalah Antam teman-teman. Antam hari ini naiknya cukup signifikan kalau diperhatikan untuk Antam. Di sini dia berhasil breakout dari level 19.65 untuk Antam dengan volume yang cukup tinggi. Sebelumnya pada tanggal 20 Januari ini sudah mulai ada pertanda akumulasi dan sempat terjadi retracement pada tanggal 4.14 Februari dan hari ini kenaikannya cukup oke untuk Antam. Resisten Antam cukup kuat itu ada di kisaran level 2200-an teman-teman, 2215-2220 itu adalah resisten dari Antam teman-teman. karena sebelumnya dari pola setwis yang Antam bentuk pada bulan Januari, akhir Januari hingga akhir Januari 2021 hingga akhir Januari 2022 Antam di sini pergerakannya sebelumnya cukup setwis dan pada Januari 2022 itu sempat terbreakdown hingga level low di kisaran 1765 dan dalam beberapa hari ini muncul adanya pola akumulasi hari ini berhasil breakout dengan volume yang cukup tinggi, berhasil breakout dari horizontal line di 1965 dan juga MA50 daily. Potensinya gimana? Masih ada potensi upset menguji area resisten kuatnya yang kemarin membuat harga Antam breakdown itu ada di level kisaran 2.215 hingga 2.220 itu view-nya untuk Antam. Jadi masih cukup menarik ya untuk saham Antam. Oke, nah selain Antam dari Triometos yang hari ini naiknya juga cukup signifikan itu ada dari Inko teman-teman. Inko, Inko ini juga cukup menarik ya teman-teman untuk Inko. Kenapa? Karena untuk Inko di sini kemarin dia sudah sempat naik dan ada muncul pola akumulasi pada 20 Januari 2022. Di sini mulai ada potensi untuk bisa menguat setidaknya menutup area gap di level kisaran 49.70. Sehingga masih ada potensi upset antara level 49.70 hingga level 5.100. Itu untuk Inko. Bagaimana dengan TINS? Nah, kalau untuk TINS sendiri teman-teman hari ini juga berhasil menguat atau potensinya membentuk higher low dari TINS ini hari ini naik dengan volume yang cukup tinggi, masih ada potensi upset di kisaran level 14.80 bertepatan dengan high pada Januari 2022. Itu view-nya untuk Triometos atau saham ayang-ayang. Jadi, mumpung bulan Februari, jadi bisa juga saham ayang-ayang ini jadi kado valentine buat pasangan atau teman-teman semuanya. Nah, selain dari saham di sektor metals yang kenaikannya cukup oke di sini teman-teman, beberapa saham lain yang kita lihat pergerakannya juga cukup menarik itu mostly juga beberapa dari pergerakan B-caps ya teman-teman. Jadi, kalau untuk metals, view kita juga masih cukup atraktif untuk metals. Dan kalau kita melihat terkait dengan harga emas dunianya atau kita bisa cek dari SAO USD atau harga gold-nya, di sini juga sudah berhasil breakout dari level area di harga Rp1.867,523. Jadi, sudah mulai terjadi kenaikan dari akhir Januari 2022. Tentu saja ini akibat dari adanya ketegangan dari Rusia dan Ukraina, yang mana itu menyebabkan orang-orang ingin menyimpan dananya ke safe haven, teman-teman. Sehingga salah satu sentimennya dari perang tersebut. Namun, hari ini yang kenaikannya cukup oke itu memang benar dari antam, teman-teman. Dan untuk M-Trade sendiri, antam kita sudah gold dari beberapa waktu yang lalu dan saat ini sudah mulai membuahkan profit sekitar 15-19 persen. Kongres buat teman-teman semuanya. Oke, kemudian selain dari saham di sektor metals, teman-teman, hari ini yang cukup pergerakannya atraktif itu juga dari properti ya, teman-teman. Properti juga kita notice mulai pekan ini sudah mulai terjadi pola akumulasi setelah sebelumnya cukup turun. Nah, di sini kalau teman-teman sambil share yang ada di YouTube, di sini sudah mulai terlihat bahwa IDE properti yang saya share screen di sini, ini sudah mulai membentuk adanya sebuah pola double bottom. Jadi, sudah mulai membentuk polanya. Bisa dikatakan double bottom atau inverse head and shoulder di sini, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, kalau kita asumsikan di sini adalah sebuah pola inverted head and shoulder untuk IDE propertinya, di sini sudah berhasil breakout. Untuk hari ini dia berhasil breakout dengan target pola kenaikannya itu ada di kisaran upset di 771,8241. Sehingga mungkin dalam pekan depan itu masih ada potensi untuk bisa mengalami kenaikan. Berbicara soal properti, karena kita melihat dari teknikalnya untuk IDE properti ini, dia mulai muncul adanya pattern reversal, yaitu inverse head and shoulder yang awalnya dari downtrend, kemudian set wish, set wish akan masuk ke dalam stage 2 atau stage bullish continuation, ini dia muncul sebuah pattern reversal, yaitu inverse head and shoulder, teman-teman. Dan kalau dari sisi sentimennya sendiri terkait dari properti, di sini kita melihat bahwa untuk sektor properti, meskipun ada penurunan insentif, memang masih ada dari perpanjangan diskon PPN properti hingga September 2022 ini. Sehingga permintaan akan properti ini masih akan cukup tinggi dengan potensi inflasi yang meningkat dan juga suku bunga yang masih rendah di semester 2022 ini. Kemudian terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Baru potensi dapat menguntungkan emiten properti yang sudah mengamankan lahan di daerah Kalimantan. Karena seperti yang kita tahu, pemerintah sudah mulai gencar untuk mengembangkan calon Ibu Kota Baru kita yang ada di daerah Kalimantan, teman-teman. Jadi sebelumnya untuk diskon PPN di tahun 2021 itu di rumah harga 1-2 miliar itu diskonnya dari 100% menjadi 0% atau dihilangkan, kemudian hingga 3-5 miliar dari diskon 50% menjadi 5%. Kemudian untuk PPN 2022 untuk harga 1-2 miliar dari diskon 50% itu menjadi hanya 5% dan untuk harga 3-5 miliar itu diskonnya dari 25% menjadi 7,5%. Sehingga meskipun ada penurunan insentif di sini masih akan cukup atraktif dengan adanya diskon PPN properti yang diperpanjang hingga September 2022. Oke, nah properti yang cukup atraktif hari ini itu yang cukup menarik, teman-teman, itu ada dari P1, teman-teman. Jadi lini usaha dari P1 sendiri ini kan kalau diperhatikan selain dari properti, P1 ini juga punya mall ya, teman-teman. P1 ini dia punya mall dan kalau diperhatikan untuk P1 di sini terbentuk sebuah pattern reversal yaitu double bottom, teman-teman. Sehingga cukup menarik untuk P1 buat teman-teman diperhatikan juga hari ini tadi ada penguatan dan kalau diperhatikan di sini P1 dia ada double bottom di sini. Kalau kita tarik dari proyeksinya untuk P1 dia sudah berhasil breakout dari neckline-nya di area 450 dan kalau kita bikin proyeksinya dari P1 sendiri ini dia ada peluang untuk bisa penguatannya hingga ke level di kisaran 482 bertepatan dari proyeksi pola dari double bottom-nya dan juga area horizontal line pada awal Januari 2022. Jadi masih cukup ada potensi upset untuk P1. Kemudian selain P1, mayoritas hari ini properti itu terjadi penguatan seperti BSDE. BSDE ini hari ini juga mulai ada potensi penguatan juga, ada potensi terbentuk di double bottom juga dengan neckline area di kisaran 995. Begitu juga dengan SMRA, teman-teman. SMRA di sini pattern-nya sama ya, serupa ada double bottom juga untuk SMRA. Di sini untuk SMRA sudah breakout dari level 725 dan hari ini ada candle penguatan masih ada potensi upset hingga di kisaran level area 800. Kemudian bagaimana dengan CTRA? CTRA di sini pattern-nya yang paling cukup mirip dengan IDE properti tadi karena CTRA ini seperti membentuk pola inverted head and shoulder dengan potensi kenaikan hingga di kisaran level 1090. Jadi buat teman-teman juga tetap perlu dilakukan diversifikasi portfolio karena bisa dikatakan properti hari ini mostly jalan. Tadi kita sudah bahas ada P1, BSDE, SMRA. Kemudian di sini ada CTRA juga ada 4 dan teman-teman sebaiknya jangan di koleksi semuanya. Tetap harus diatur dari sisi money management-nya teman-teman semuanya maksimal di dalam portfolio teman-teman maksimal koleksi 2 saham saja pada sektor yang sama. Mengapa demikian? Karena ketika nanti sektor propertinya lagi koreksi otomatis 4 saham yang sedang kita bahas ini potensinya bisa koreksi semuanya. Nah supaya menjaga portfolio teman-teman di sini tetap balance otomatis teman-teman juga perlu melakukan diversifikasi portfolio. Seperti tadi ada koleksi dari sektor komoditas real metals kemudian bisa juga di koleksi dari properti. Nah ini 2 sektor yang sudah kita bahas on take sore hari ini. Sektor apalagi yang akan cukup menarik kita bahas dari yang kita lihat untuk hari ini ada beberapa saham B-Caps yang cukup menarik nih teman-teman. Jadi buat yang menanya kok saham B-Caps-nya gimana? Kok yang kecil-kecil pada naik B-Caps-nya gimana? Oke nah kalau untuk B-Caps-nya hari ini yang cukup menarik kita perhatikan itu ada dari banking B-Caps di sini yang cukup menarik itu adalah dari BBRI ya teman-teman. Jadi BBRI sebelumnya itu dia sudah berhasil breakout dari pola flag-nya atau falling wedge-nya di kisaran pada Januari 2022 dan kemudian sempat retest kembali pada akhir Januari di 26 Januari dan berhasil menguat kembali. Ini bisa juga ada potensi untuk BBRI ini dia terbentuk pola bullish continuation yaitu cup-bit handle. Jadi kalau bisa kita gambarkan di sini untuk BBRI peluangnya ada peluang dia terbentuk cup-bit handle, cup-nya di sini sudah mulai terbentuk dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Februari dan saat ini sedang membentuk sebuah handle kecil. Nah ketika BBRI ini dia berhasil breakout dari level 4500 di sini akan cukup atraktif karena emiten sebelumnya yaitu BBNI itu sudah membentuk pola atau pattern cup-bit handle terlebih dahulu. Jadi kalau untuk BBNI ini dia sudah sempat membentuk pola pattern cup-bit handle sebelumnya sudah berhasil breakout untuk BBNI dan saat ini isunya juga sudah cukup menarik karena BBNI ada invest di Metaverse juga. Nah BBNI di sini sudah terbentuk pola cup-bit handle dan dia rally. Jadi cup-bit handle ini bisa dikatakan sebagai suatu pola bullish continuation dari yang awalnya uptrend kemudian dia sideways kemudian melanjutkan uptrendnya kembali. Dan kita melihat potensinya itu ada di saham BBRI. Sehingga BBRI ini buat teman-teman yang ingin melakukan investing jangka menengah ataupun untuk trading level-level harga saat ini bisa diperlambangkan untuk melakukan cicil beli tentu saja dengan melakukan money management sesuai dengan profil resiko teman-teman semuanya. Itu view-nya untuk BBRI. Bagaimana dengan banking B-caps yang lain? Untuk BB-caps pergerakannya juga masih cukup. Cuma di sini yang cukup menarik adalah BB-caps itu masih bertahan di atas MA20 dan masih ada upset untuk menguji level high sebelumnya di level di kisaran Rp8.250. Sehingga dengan harga BB-caps yang saat ini sudah cukup terjangkau bisa dijadikan alternatif juga buat teman-teman. Jadi ibaratnya sekalipun BB-caps ini premium tapi kenaikannya itu pasti karena fundamental dari perusahaannya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Nah selain dari BB-caps ada juga BMRI teman-teman. BMRI di sini naiknya sudah cukup signifikan. Kenaiknya sudah ketika dia breakout dari base di level Rp7.350 naiknya benar-benar cukup signifikan. Sehingga tinggal hold saja. Kalau mau entry kami rasa harga saat ini belum cukup oke. Bisa tunggu di kisaran Rp7.600 bertepatan dengan support MA20 daily-nya. Sehingga kami merasa bahwa yang belum cukup jalan itu dia ada BBRI dan juga BBCA. Sehingga dari banking B-caps ini dia cukup oke untuk bisa di-watch teman-teman. Nah kalau dari sentimennya seperti apa terkait dengan banking B-caps di sini teman-teman untuk banking B-caps-nya untuk BBNI sentimennya juga pasti teman-teman sudah cukup banyak yang tahu BBNI ini tengah menyiapkan menjadi salah satu pioner dari ekosistem bank digital di banking metaverse. dan BBNI telah menunjuk mitra bisnisnya untuk mengembangkan ekosistem layanan perbankan metaverse yaitu Weir Group Perusahaan Pengembang Teknologi Metaverse. Sedangkan kalau dari BBCA sendiri tercatat untuk pertumbuhan transaksi loan currency statementnya di BBCA itu terlalu meningkat dimana pada tahun 2021 sebelumnya itu terjadi peningkatan sekitar 40% baik secara nilai transaksi maupun jumlah transaksi. Sehingga BBCA di sini tergolong masih cukup solid. Dan BBRI juga memperkuat bisnis digitalnya untuk saat ini dengan menyuntikkan modal ke BRI Ventures senilai 145 miliar. Nah hal ini digunakan untuk BBRI sebagai salah satu cara untuk bisa tetap memperkuat dari sisi bisnisnya teman-teman. Itu terkait dari sentimen-sentimen dari banking besar teman-teman. Nah kita tadi sudah ngomongin soal oil ketegangannya di Ukraina dan juga Rusia. Bagaimana dengan saham-sahamnya? Nah oke. Nah kalau untuk oilnya di sini teman-teman untuk oil kita suka di MEDC dan juga LSA ya. Tapi mostly kalau untuk saya pribadi saya lebih favorit untuk di MEDCO teman-teman. Karena kalau diperhatikan kalau tadi kita lihat dari harga oil memang sedikit mengalami terkoreksi. Tapi secara tren besarnya memang masih cukup uptrend. Dan salah satu downside risk dari harga minyak dunia ini adalah ketika ketegangannya itu sudah mulai berakhir otomatis ada peluang harga minyaknya akan sedikit mengalami koreksi teman-teman. Jadi ketika koreksi dan secara teknikal masih berada di area retrasment itu adalah salah satu kesempatan bagi saham-saham yang berkaitan dengan komoditas oil untuk bisa kita lakukan pembelian by on weakness. Dan kalau diperhatikan di sini untuk MEDC ini masih bertahan di atas MA200 bertempatan dengan horizontal line di area 560. Sehingga di sini masih cukup atraktif. Untuk MEDC masih cukup oke untuk di-watch. Begitu juga dengan ELSA. ELSA juga sudah berada di atas MA200 daily-nya. Di sini berada di area retracement-nya. Dan sudah mulai terlihat bahwa moving average MA20 dan 50 dari ELSA ini sudah mulai crossing up. Artinya apa? Artinya untuk ELSA di sini potensi bisa mengalami penguatan teman-teman. Sehingga dalam fase konsolidasinya di sini masih cukup oke selama ELSA ini dia tidak jebol atau turun dari level di kisaran 274 bertempatan dengan horizontal line-nya dan juga MA50 daily-nya. Di sini masih cukup oke untuk ELSA teman-teman. Nah tadi ada pertanyaan di sini teman-teman terkait dengan BBRI bank digitalnya apa ya? Nah kalau untuk BBRI benar, BBRI ini dia sedang mengembangkan bank digital yang sebelumnya kita tahu itu adalah dari agro. Dan hari ini agro kenaikannya juga cukup lumayan dari Bank Raya Indonesia. Di sini naiknya juga cukup signifikan untuk hari ini. Dia ketika sebelumnya pada 16 Februari berhasil rebound dari MA20 daily-nya. Di sini sudah mulai membentuk adanya higher low baru dan masih ada potensi peluang upset hingga ke level 1595. Kalau dikatakan kira-kira upset terjauhnya di berapa, di sini bisa terlihat bahwa sebelumnya agro itu sebelum terjadi breakdown, level breakdown-nya itu ada di kisaran 1800-an. Sehingga potensi upset-nya dalam beberapa minggu ke depan itu bisa terlihat kisaran 1800. Tapi ada level resisten minor itu di 1600. Jadi benar, emiten agro ini memang menjadi salah satu emiten dari bank digital yang sedang dikembangkan oleh BRI. Kalau ngomongin bank digital hari ini yang cukup atraktif selain dari agro, kalau kita lihat untuk Arto juga masih terjadi kenaikan ya teman-teman masih terjadi kenaikan tapi kalau diperhatikan kenaikan dari Arto ini dia sudah terjadi 4 hari dan sudah mulai dekat dari area resisten di kisaran 16.325 bertepatan dengan high di kisaran 10 Februari. Jadi yang kemarin sudah baik berdasarkan analisa teknikal di mana dia berhasil memantul dari support-nya yang terbentuk dari bulan Maret, kemudian Mei, kemudian bulan Oktober, dan juga 6 Februari kemarin itu dia berhasil mantul, itu perlu di-watch area level resisten terdekat untuk melakukan profit-taking. Tapi kalau view-nya untuk jangka menengah berarti harus siap terbawa fluktuasi. Oke, kemudian di sini teman-teman juga banyak banget yang menanyakan bagaimana dengan emiten dari sektor komoditas batubara. Nah, kalau ngomongin soal komoditas batubara, teman-teman, kemarin sempat sebelumnya rally-nya cukup gila-gilaan ya untuk komoditas batubara. Apalagi setelah pemerintah mengeluarkan DMO, kemudian larangan ekspor itu sempat membuat harga saham batubara itu sedikit bergejolak dan mengalami kenaikan juga ketika kran ekspornya sudah mulai dibuka. Nah, kira-kira pergerakan untuk saat ini gimana? Sebenarnya cukup, pasti cukup atraktif ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat untuk hari ini yang ada kenaikan cukup signifikan itu ada di Adaro, karena Adaro ini berhasil memantul dari MA20 dan MA50 daily-nya sehingga masih ada potensi upset untuk jangka pendeknya ke level 2320 sehingga kita lihat masih cukup menarik untuk Adaro-nya. Sedangkan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelian by On Bigness ini yang cukup menarik ada di MA20 daily, itu ada di Indy, teman-teman. Indy ini juga bisa dimanfaatkan, tapi view-nya adalah untuk short term trading saja. Mayoritas dari saham Batubara hari ini muncul candle reversal, begitu juga dengan UNTR. UNTR di sini setelah dia berhasil breakout dari level di 23650, UNTR di sini muncul ada satu candle reversal hari ini. Sehingga masih ada potensi upset di kisaran 24550 hingga di level 26300, selanjutnya di level 27300, sehingga cukup menarik ya teman-teman untuk dari sektor Batubara. Tapi view-nya di sini lebih oke untuk tinggal follow the trend saja. Untuk ITMG hampir serupa dengan UNTR, di sini berhasil breakout dari level di kisaran 22600 dan ini retest kembali, masih ada peluang upset hingga di kisaran level 25200, sehingga itu cukup menarik untuk dari sektor komoditas. Kalau untuk PTBA Kongres yang udah sabar banget nungguin PTBA, MT juga kita ada untuk jangka menengah untuk PTBA, kita untuk PTBA sudah hold dari beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Ini kita hold dari 9 Desemberan untuk PTBA, dan di sini sudah mulai mendekati level high-nya di 2950, sehingga untuk PTBA di sini cukup menarik karena peluangnya dia bisa membentuk sebuah sourcer yang cukup besar untuk PTBA, dan level resisten terdekat yang sedang ingin diuji oleh PTBA ini ada di level 2950. Nah, kalau untuk harum, ini dia punya batu bara dan sudah mulai melakukan kandikasi di nikel. Untuk harum sendiri, teman-teman, pergerakannya, kecenderungannya masih cukup terkonsolidasi ya. Dia konsolidasi dengan level area support di 9875, dengan area resisten di 11650. Jadi, untuk harum, pergerakannya, kecenderungannya masih cukup sideways untuk hari ini. Kemarin agro turun karena agro lagi membersihkan kredit macet dia. Ya, benar Kak David. Itu view-nya untuk agro. Jadi, hopefully memang untuk agro ini, dia sudah mulai ada recover terkait dengan kreditnya yang sudah cukup membaik. Hopefully seperti itu. Oke, kemudian dari beberapa saham di sini ada pertanyaan terkait dengan ASII. Nah, ASII view-nya seperti apa? ASII juga salah satu saham big caps yang hari ini dia berhasil keluar dari pola falling wage-nya ya, teman-teman. Memang perlu kita lihat kembali dalam beberapa hari ke depan, namun saya rasa yang hari ini dia cukup solid, nggak false breakout seperti sebelumnya pada tanggal 8 Februari. Mengapa demikian? Karena untuk hari ini, ASII hingga akhir sesi pada tanggal 18 Februari 2022, ini dia berhasil menguat, bertahan di atas garis downtrendment yang kalau kita bikin kita hubungkan dari 24 November, kemudian 16 Desember, dan juga 17 Januari, begitu juga dengan 10 Februari, hari ini dia mampu bertahan di atas di kisaran level 5.500. Artinya, di sini ada peluang, ASII ini dia bisa terjadi penguatan dan keluar dari fase konsolidasinya dia atau keluar dari falling wage pattern yang sudah dibentuk sejak Oktober hingga bulan Februari ini, teman-teman. Selama ASII ini dia tidak membentuk lower low baru di bawah 5.300, di sini masih cukup oke, sehingga masih ada potensi upset. Kalau ditanya, apakah PHP? Nah, kalau misalkan hari ini hijau, kemudian besok dibawa koreksi sedikit, hingga di level di kisaran 5.500 atau 5.450, sebenarnya itu masih cukup wajar. Yang kurang wajar itu adalah ketika ASII ini dia turun dari level 5.300, itu kurang oke untuk pergerakan ASII. Jadi, kalau misalkan di hari Senin besok, ASII mengalami sedikit koreksi hingga di level 5.450, itu masih cukup wajar, teman-teman semuanya. Dan ASII ini sebagai salah satu big caps yang kita lihat, pergerakannya juga belum naiknya, belum terlalu banyak. Bahkan di sini baru mulai akan keluar dari pola falling wage-nya. Artinya adalah pola bullish continuation jika memang nantinya ASII ini dia mampu mempertahankan level 5.450-nya. Itu untuk ASII. kemudian bagaimana untuk saham big caps yang lain, untuk saham big caps yang lain yang belum kita bahas, ada KLBF ya, teman-teman. Nah, untuk KLBF di sini pergerakannya kecenderungannya masih cukup steady ya, berbeda dengan saham-saham seperti saham banking yang menjadi draft dari IHSG. Untuk KLBF sendiri di sini, kenapa saya katakan masih cukup atraktif? Karena kalau teman-teman lihat dalam view weekly-nya, KLBF itu masih berada di atas MA20 weekly. Sehingga di sini pergerakannya masih cukup atraktif. Namun dalam view daily-nya memang tetap harus kita pantau, kemungkinan di sini akan konsolidasi terlebih dahulu untuk bisa kembali menguat. Mengingat di weekly-nya tadi ada di area MA20 weekly. Itu view-nya untuk KLBF. Nah, kalau view-nya consumer good di sini gimana? Honestly, untuk consumer good itu berada dalam trend harga yang belum terkena sentimen ya, atau bisa dikatakan dari sektor consumer good itu belum banyak yang jalan. Yang cukup atraktif untuk hari ini itu adalah dari ICBP, teman-teman. Untuk ICBP, untuk dari sektor consumer good, ICBP hari ini mulai ada penguatan, tadi sempat ada penguatan, dan memang masih terjaga di area support horizontal lainnya di kisaran 8.500 hingga di level 8.450 untuk ICBP. Pergerakannya kecenderungannya masih cukup steady untuk saat ini, untuk ICBP. Kemudian untuk INDF, teman-teman, untuk INDF juga pergerakannya masih cukup steady juga untuk INDF dengan area support di kisaran 6.225. Yang cukup menarik itu adalah Unilever. Unilever itu dia sudah kembali ke level area support sebelumnya itu di 3.800. Sehingga ada peluang ketika Unilever itu menyentuh level 3.800 potensi dia bisa rebound dalam jangka pendek. Dan ketika si Unilever ini dia berhasil breakout dari level 3.800 maka ada peluang untuk bisa ditradingkan short term. Itu untuk Unilever. Jadi di sini sudah mulai ada potensi bisa memantul untuk Unilever ketika dia kena 3.800 kemudian dia mantul dari area supportnya itu akan cukup menarik bagi Unilever. Kemudian Kalau kita lihat beberapa saham lain kira-kira apa nih yang pengen dibahas buat teman-teman semuanya? Metals kita sudah bahas Oil sudah kita bahas Kemudian dari sektor komoditas batubara sudah Oke, CPO ya Kita belum ngomongin soal CPO nih teman-teman Bagaimana soal CPO teman-teman? Nah CPO, Kongres juga buat teman-teman yang sudah koleksi saham-saham CPO Saham-saham CPO sudah mengalami kenaikan dari beberapa hari sebelumnya Dan kalau diperhatikan dari pergerakan harga CPO-nya sendiri Saat ini sudah berhasil rally dalam bulan Januari kemarin itu dia sempat rally dan Menyentuh level harga tertingginya di level 5.773 ringgit Malaysia Itu untuk harga CPO-nya dan memang sempat terjadi koreksi pada 16 Februari Tapi secara trend di sini masih cukup uptrend teman-teman Konsolidasi dalam jangka pendek untuk harga komoditas CPO-nya memang memungkinkan terjadi Namun kalau kita perhatikan untuk beberapa saham di sektor CPO itu masih cukup atraktif Buat yang kemarin sabar nungguin AALI Kongres AALI hari ini sudah berhasil breakout dari level resistance 11.100 untuk AALI Dan di sini seperti membentuk sourcer yang cukup besar untuk AALI Bisa jadi ini dia akan membentuk handle-nya dulu untuk AALI Dan artinya kalau dia membentuk handle bisa perlu angkat bit handle Dan itu artinya muncul sebuah pola bullish continuation kembali untuk AALI Kalau untuk AALI naiknya dalam satu minggu ini ya Dari 11 Februari ya mostly dalam satu minggu AALI ini naiknya 14 persenan Kongres buat teman-teman yang sudah sabar untuk ngeholt AALI Jadi AALI ini sudah berhasil breakout dari level resistance 11.100 Next resistance-nya di mana? Next-nya untuk AALI di sini Kalau kita cermati dari historical harganya teman-teman Itu ada di level di kisaran 11.650 Jadi area tersebut masih bisa diuji oleh AALI dalam jangka beberapa hari ini Mengingat dalam satu minggu ini naiknya sudah cukup signifikan Tetap perlu diwaspadai adanya aksi profit taking jangka pendek gitu ya Itu view-nya untuk AALI Nah kalau untuk saham yang lain selain AALI yang kita juga lihat cukup menarik Itu juga ada L-SHIP teman-teman L-SHIP di sini kenapa pergerakannya cukup menarik Nah bisa dibilang L-SHIP sebelumnya itu membentuk sebuah base kecil Jadi kalau teman-teman di sini bisa sambil melihat bahwa Sempat sebelumnya AALI itu membentuk trend sideways pada bulan Oktober hingga di bulan November awal Kemudian AALI itu dia sempat breakdown dari level area support di 13.40 Dia sempat breakdown masuk ke dalam stage 4 dan memasuki stage 1 di level area 11.050 hingga di level 12.70 Dan di sini sudah mulai terjadi perbaikan trend dari awalnya stage 1 masuk ke dalam stage 2 Itu semenjak di kisaran akhir Januari hingga Februari saat ini Dan tadi sempat mengalami retrace di area 13.40 Dan ini mulai muncul candle reversal Sehingga masih ada potensi upset yang bisa kita manfaatkan dalam jangka pendek Minor resistannya itu ada di level 14.25 Selanjutnya itu ada di level di kisaran harga 1.500-1.490 Sehingga di sini LSIP juga cukup menarik Karena kalau diperhatikan dari moving average-nya di sini MA20 sudah mulai crossing up MA50 MA200 dan ada peluang dia mulai crossing up MA100 untuk saat ini Sehingga LSIP ini dia juga cukup menarik Kalau misalkan teman-teman sudah ketinggalan beli AALI yang naiknya dalam satu minggu ini Sudah cukup signifikan Kemudian emiten CPO lain yang bisa di-watch itu DSNG DSNG kita juga sudah punya dari harga cukup bawah Waktu itu kita sudah sempat mereview beli di harga 500 hingga 525 untuk DSNG Sehingga M-Trade saat ini sudah mulai floating profit sekitar 22-29% Untuk jangka menengah Untuk short term kita sudah sempat profit taking Dan DSNG di sini juga pergerakannya hampir sama seperti AALI Karena sudah berhasil breakout dari level resistant 6.30 Namun memang untuk DSNG ini karena volatilitas dari pergerakan harganya cukup tinggi Jadi memang biasanya untuk M-Trade sendiri lebih suka pay on weakness Kemudian sell on strength Biasanya kita suka strategi seperti itu juga Untuk pada saham-saham dengan resiko volatilitas cukup tinggi Ada juga TAPG Kalau teman-teman kita ngomongin TAPG Di sini juga ada peluang untuk bisa terjadi penguatan hingga ke level 845 Ada minor resistant di kisaran 775 Kalau berhasil ditembus atau berhasil breakout dengan volume yang cukup tinggi Artinya permintaan atau daya belinya itu cukup tinggi Bisa mendorong harga saham tersebut bisa menguat hingga ke level 845 Jadi kalau kita berbicara soal CPO di sini yang cukup menarik Yang bagi saya pribadi yang cukup menarik itu ada LSIP Sekali lagi disclaimer on ya teman-teman Kita di sini sharing bareng-bareng Oke Oke good question dari Kak Dani Mau tanya coach Kalau dari satu sektor ada 6 saham Kalau mau buy idealnya berapa saham? Maksimal ada 2 Maksimal 2 teman-teman Jadi kalau kita Coba saya coba list ya Biar kita tahu sebenarnya Kira-kira ada berapa sektor sih yang ada Yang bisa kita watchkan Banking itu ada banking B-caps Bank B-caps Kemudian ada juga banking digital Bank digital Kemudian ada sektor metals Kemudian ada sektor CPO Kemudian ada pool Kemudian ada property Bentar komoditasnya itu ada CPO pool Kemudian ada gas and oil Oil and gas Oil and gas Kemudian ada sektor property Kemudian ada konstruksi Konstruksi Kemudian ada sektor Apalagi teman-teman Coba dibantu Ada sektor apalagi nih Biar kita coba langsung atur sekalian Dari sisi money managementnya Oke Selain ada property Konstruksi Oil and gas Kemudian Yang hari ini cukup dia atraktif Ada techno juga ya Mungkin bisa kita coba masukkan di sini Nah ini kurang lebih sudah hampir Ada sembilan sektor Dan mungkin healthcare Healthcare ini biasanya akan terdorong Ketika ada consumer good juga Ada consumer good Bahkan juga ada healthcare Ada poultry Nah consumer good ada healthcare Dan juga dari sektor poultry Nah kalau misalkan nih kita asumsikan Kita punya dana Kita punya dana Anggaplah dana tersebut adalah di angka 10 juta Teman-teman Ini kita ngomongin permisalan ya Kita ngomongin soal money management Apalagi sekarang marketnya lagi uptrend Dan mungkin teman-teman di sini lagi semangat banget Untuk kita melakukan investasi Tapi tentunya selain dibekali dengan analisa teknikal Harus dibekali dengan analisa money management Nah tadi idealnya Kalau satu sektor itu ada 6 saham Kita harus idealnya beli berapa saham Nah idealnya itu Kalau kita berbicara maksimal Kalau nggak ada sektor yang performnya itu nggak banyak Atau ibaratnya ketika IHSG-nya sedang masa sideways Itu pasti sektor yang sedang perform Itu dia akan cukup sedikit Maksudnya gimana Ketika IHSG-nya sedang sideways Pasti teman-teman ingat Bahwa ketika satu banking digital Bisa kita katakan seperti Arto dan BBYB Ketika dia melejit atau sedang naik Pasti akan diikuti oleh banking-banking kecil yang lain Nah ketika big picture dari IHSG sideways Teman-teman memasukkan Dua atau lebih Dua lah Maksimal dua Dua emiten pada sektor yang sama Itu boleh Tapi ketika IHSG-nya sedang perform Seperti saat ini Ketika IHSG-nya sudah masuk fase bule seperti ini Akan banyak sektor-sektor yang juga mengalami kenaikan Nah ketika sudah banyak sektor-sektor yang mengalami kenaikan Yang tadi kita list di sini ada 12 Belum sektor dari semen-semenan Ada 13 yang bisa kita kelompokkan di sini Nah otomatis kalau kita punya dana 10 juta Dan sebagai pemula itu maksimal Kita sebaiknya jangan lebih dari 10 teman-teman Jangan koleksi lebih dari 10 saham Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman gampang memantau portofolionya Jadi supaya lebih mudah dalam memantau portofolio Ketika kita punya lebih dari 10 Itu honestly kalau dari pengalaman saya pribadi Itu akan susah Jadi kalau untuk teman-teman pemula itu bisa 5 atau maksimal 10 Sebaiknya jangan lebih dari 10 Dan nominal belinya sama Jadi misalkan tadi punya dana 10 juta Belilah tiap saham itu maksimal dananya adalah 1 juta Jangan lebih dari 1 juta Itu akan memudahkan kita dalam mengatur money management Jadi kalau ditanya tadi ada 1 sektor ada 6 saham yang maksimal 2 aja Kalau memang sektor itu sedang sangat-sangat perform Tapi kalau misalkan banyak banget sektor yang sedang perform Seperti saat ini komoditas itu sedang cukup perform Otomatis teman-teman itu juga perlu lakukan diversifikasi Karena pasti ada CPO naik Kemudian komoditas oil naik Kemudian gas seperti pegas itu juga naik CPO naik Nah itu perlu juga dilakukan diversifikasi di komoditasnya Jadi nggak harus Elsa sama Medco dibeli Kemudian pegas dan raja dibeli Itu nggak harus Pilihlah salah satu aja Itu sudah cukup mewakili teman-teman semuanya Tujuan dilakukan diversifikasi di sini adalah Supaya ketika sektor tersebut turun Masih ada sektor-sektor lain yang perform Teman-teman mengalami kenaikan Tapi kalau IHSG-nya keterlindungannya sideways Mau mayoritas portfolio teman-teman diisi oleh saham tersebut Yang sedang perform itu boleh Jadi kita sebagai trader juga harus fleksibel teman-teman Kita juga harus melihat pergerakan dari marketnya seperti apa Ketika memang marketnya lagi banyak suka terkait komoditas Ya bisa porsinya lebih banyakin di komoditas di portfolio kita Tapi ketika marketnya lagi suka terkait dengan teknologi ini Seperti sebelumnya yang sedang hype seperti banking digital Nah kita boleh banyakin porsi kita di banking digital Jadi kita sebagai trader juga harus fleksibel dalam mengatur portfolio kita Dan ingat kita juga tetap harus atur 10 Ini maksudnya bukan makin tambah dibeli jadi 20 ya teman-teman Tapi kita seleksi jika yang sudah profit otomatis bisa dilakukan profit taking Dan bisa di switch ke saham lain yang memang posisinya masih di bottom Dan masih ada upset kenaikan Kayak gitu Kemudian di sini Assalamualaikum coach Nah walaikumsalam Nah bagaimana dengan sektor property yang ada potensi peluang dengan adanya ibu kota baru Kalau kita berbicara soal ibu kota baru Sebenarnya teman-teman yang punya landbank yang cukup besar Yang sudah diamankan itu mayoritas emitennya itu ada dari BSDE teman-teman Dan kita tadi sudah ulas BSDE masih cukup menarik Dan kalau kita lihat secara valuasi BSDE dan SMRA ini juga masih cukup terdiskon teman-teman Jadi bisa dibuat juga untuk emiten property Kemudian terkait dengan BGTG BGTG gimana coach? Kenapa BGTG hari ini sempat terjadi penurunan bahkan dia ARB? Untuk BGTG sebelumnya ada seperti pola double bottom Yang seperti berbentuk huruf B ini Dan agak sedikit terbreakdown dari area double bottomnya di kisaran 2.50 2.50 ini cukup bahaya kalau memang besok breakdown dari 2.50 Artinya pattern dari double bottomnya itu gagal untuk BBYB Kalau dari target proyeksinya sih harusnya ini sudah hampir mendekati ya Sebelumnya pada high di tanggal 16 Februari di 3.06 Dan kalau dari news sendiri kira-kira di sini BGTG seperti apa? Nah BGTG itu akan melakukan trade issue teman-teman BGTG itu akan melakukan trade issue sebanyak-banyaknya akan melepas sekitar 5.57-5.30 saham baru Ini sekitar 5.5 miliaran ya Kalau diperhatikan untuk BGTG dengan nilai nominal sebesar 100 persaham Dan rate issue ini telah disetujui dalam RUPSLB pada 22 Desember 2021 sebelumnya Sepertinya untuk BGTG ini akan melakukan rate issue itu sekitaran pada tanggal 22 atau 23 Februari Jadi kemungkinan karena harga rate issue yang ada di harga 100 ya Ada potensi dia akan slowing down terlebih dahulu untuk BGTG Jadi untuk besok buat teman-teman yang punya BGTG kalau dia jebol dari 250 Di sini double bottomnya gagal Atau bisa dikatakan ya hampir sudah mencapai dari upset kenaikannya sebelumnya pada tanggal 16 Februari Dan dia ada potensi untuk ngebentuk pattern baru Itu view-nya untuk BGTG Nah kalau untuk MDKA MDKA gimana? MDKA ini dia ada emas dan juga ada batu bara ya teman-teman Jadi mungkin kayak MDKA dan antam bedanya apa sih coach? Nah kalau antam mungkin teman-teman di tempat atau di kota-kota teman-teman Ada yang namanya butik logamulia Nah butik logamulia itu punyanya antam teman-teman Jadi kalau antam itu dia juga sebagai distribusi emas batangan Sedangkan kalau MDKA ini dia punya tambang emas Dan dia juga melakukan penggalian di tambang emasnya mereka Selain dia ada emas MDKA ini dia juga punya tembaga Tapi kalau dilihat dari sisi porsinya Sepertinya masih cukup besar untuk diemas teman-teman Secara pergerakannya Kalau kita lihat dari pergerakan SAO USD atau gold-nya Itu memang masih cukup naik pergerakannya Dan untuk MDKA sendiri hari ini candle-nya ditutup cukup merah Kemungkinan akan agak slowing down dulu Masih ada potensi untuk retrace hingga di area 3740 Sehingga untuk MDKA sebenarnya cukup oke di sini Selama dia tidak ter-backdown dari level 3750 hingga 3700 Peluangnya memang masih bisa terbawa sideways Namun mengingat harga gold-nya masih cukup naik Masih ada upset di kisaran 4050 hingga di level 4130 Itu untuk MDKA Oke Antam ya Kak Untuk Kalau untuk atap Atap sebenarnya volatilitasnya cukup tinggi ya Kalau kita melihat untuk atap Jadi kita lebih prefer untuk ke antam Hari ini kan antam juga naiknya juga cukup oke nih Untuk antamnya Kota tidur sampai kapan mau masuk Oke Nah ini adalah saham-saham gocap Saham-saham 50 yang kita tidak akan tahu Naiknya kapan Untuk saham-saham gocap ini Jadi ya lebih prefer Jadi teman-teman tipsnya gini Ketika marketnya di sini cukup bulis Teman-teman lebih oke memilih saham-saham Dengan pola atau pattern yang dia sudah mulai terbentuk Pattern reversal Untuk ke arah bulis continuation Sehingga itu akan lebih menguntungkan Dibandingkan dengan kita memilih Saham-saham terlener yang memiliki tingkat volatilitas cukup tinggi Jadi ketika trendnya sideways Mungkin scalping atau main di saham terlener itu akan cukup menguntungkan Tapi ketika marketnya sudah berubah menjadi bulis Otomatis yang akan dilirik oleh asing Yang pertama itu adalah saham berkapitalisasi besar Dari LQ45 dan juga yang mayoritas isinya itu adalah saham-saham gocap Sehingga ketika marketnya bulis asing di sini masih terus melakukan akumulasi Jadi teman-teman lebih oke mencermati saham-saham yang ada dalam LQ45 Oke nah banyak sekali pertanyaan yang memang belum sempat terjawab Di sini ada pertanyaan cukup menarik saham ayam-ayaman mau lebaran Ya sepertinya kalau dilihat dari sisi katalisnya seperti itu ya teman-teman Dan yang cukup menarik Java juga memantul dari area supportnya Nah untuk cari tahu kira-kira gimana sih trading plan yang bagus ketika kita ingin entry sebuah saham Karena saham yang ditanyakan teman-teman di sini cukup banyak Itu teman-teman besok bisa join atau klik yang ada kita pin di Instagram di sini mtrade.id slash cuantastik Untuk mengikuti cuantastik dengan judul cara membuat trading plan Teman-teman bisa make time jam 10 pagi besok bareng dengan coach-coach mtrade dan juga Miss Ellen Langsung teman-teman yang belum download aplikasi mtrade tinggal download aja di aplikasi Ayas maupun di Android Dan tinggal klik yang ada di banner langsung di klik aja di bagian home-nya yaitu cuantastik teman-teman Oke thank you semuanya yang udah join dan ikut berpartisipasi Baik itu di Instagram maupun di Youtube untuk sore hari ini Selamat, oh belum malam minggu ya teman-teman masih Jumat malam Jangan lupa besok kita masih bisa belajar bareng Oke thank you semuanya See you, jangan lupa berikan review bintang 5 di aplikasi mtrade Dadah